hai 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 wangi dengan temeriki sehari ramene jaminan saya yang bertahun-tahun dari kepolisian dari TNI dari Pol PP orangnya satu hari suruh di sini gimana kita sangat protokol kesehatan oke kita menerapkan itu tapi kalau ekonomi keluarga kita yang mau menghidupi siapa pertanyaannya itu solusinya itu pagi sampai malam malamnya sementara sementara terus selama 14 hari dari tahun 11 sampai 25 mau menanggung itu siapa berani beli disini sama 14 hari berani nggak kalau pemerintah daerah ini nggak nggak ngorong-ngorong itu pribadi lu bukan kan aku yang kita masih gitu kalau masih memanusiakan manusia yang mencari juga penjalan disini yang mereka kan juga ada nomor-nomorongan setelah kejadian video saya kemarin banyak yang di buat saya banyak yang bea saya temen-temen juga Pak Bapak mau turun ke jalan gitu mereka sepaham dengan kita tolong aturan-aturan yang masih memanusiakan manusia gitu lho Pak tolong-tolong itu aja Bapak dikaji lagi dari surat edaran dari Mendagri Pak jam 19.00 itu adalah pusat pembelanjaan atau mal kalau rumah makan kapasitas 25% dari tempat rumah makan atau maksimal 50 orang gitu loh dengan yang jaga jarak satu setengah meter tolong Pak dikaji lagi dari surat edaran dari Mendagri dan setahu saya setahu saya kalau yang dibawahnya itu tidak boleh berlawanan dengan yang aturan di atas gitu setahu saya saya orang bodoh Pak jenang pinter saya hanya saya hanya itu tetap jam 19 tetap harus berhenti di selama tanggal 11 sampai tanggal setelah pelawih oke dulu bener itu peraturannya ya Pak saya tanya solusinya untuk kita yang raminya di atas nyatanya Solo Wonogiri bisa kalau Bapak tadi bilang karangannya habis bukakan esok itu kayak gini karangannya sore Monggo di dengan tandur uangnya di tengah temeriki nanti lak tahu nah kita juga awal modal Pak kita awal modal terus saya ini sedih loh awan di buyur udan itu awan di buyur udan gitu lho pak yang mau menjamin sih itu maksud saya tolong disampaikan ketika saya kemarin sudah titik pesan Monggo pripon justru kalau ada yang menjembatani kita ketemu dengan Pak wargo atau Pak wargo kesini sendiri kita sangat terima kasih kita akan sampaikan secara langsung gimana itu Bapak bisa jadi pengantar untuk ketemu berarti berarti peratuan mendagri antara Solo Wonogiri Soekarjo peda Pak saya tanya dulu itu beda atau sama dulu sechat tolong dijabur kami shoulda kamu tolong dijabur yang mereka siapa itu yang benak-benak siapa itu saya lihat Pak iya iya diujurkan justru masing-masing masing-masing milayak tergantung bupati makanya pak karena kebijakannya sendiri-sendiri kemarin kan saya sudah pikir pesan apakah nggak bisa disampaikan nyatanya itu bisa merubah dalam sehari pak iya gini gini kalian hakikatnya bekerja untuk siapa untuk rakyat atau untuk kepentingan perut kalian sendiri gitu loh logikanya dan ini tadi juga sebenarnya udah tutup gitu loh dari petugas-petugas saya menghormati petugas-petugas yang bertugas kenapa selalu pedagang yang di tekanan-tekan dengan petugas-petugas pulau ngerti jenengan hanya menjalankan tugas saya hanya minta kita pesan kepada Bapak Bupati yang terhormat suko aja Bapak Warto yo tolong hanya itu Pak tolong ketika ada aturan solusi ini topang Pak alas hati-hormatnya lupa gelepakan anak yang teruk-hormatnya kan tiga kemur satu hari dua hari ini alasan saya itu tetap dari penjena semua saya tapong saya akan sampaikan tapi kan tidak hanya saya sendiri saya kan yang satu PP kalau yang lain bersama-sama atau antusias penjena itu akan kami sampaikan ini sebentar ini tolong dipahami saya sangat-sangat tunggu-tunggu kabar yang lebih baik seperti apa orang pemerintahmu sudah tahu saya Pak rumah saya sudah jelas pasti tahu aku kenapa saya menghormati bidang-bidang sebagai petugas terus kenapa selalu di lapangan kita kok selalu mengatasi argumen seperti ini kan pulau dirimu di canu pun buatan sepenuhnya ini enggak ada soal saya Pak jadi kan kalau mau ingin menyampaikan menyampaikan kita lewat apalah terserah mogoknya dengan komeritimu walaupun kesalahan yang lewat apa-apa saya yang nggak pernah ditanggapi Pak dari 8 bulan yang lalu Pak nggak ada tanggapan sama sekali saya minta di tempatan saya untuk bertemu dengan Pak Pardo ya besok kita ke rumahnya aja kami Satpol PP polisi itu penegak hukum betul hukum yang berlangsung saat ini jam 7 tutup jadi pemerintah sebentar-bentar jadi pemerintah itu berfungsi untuk mengatur jadi masyarakat itu bukan maunya gitu loh dibuat tidak pemerintah itu mengayaui seluruhnya mengatur dalam rangka pencegahan kok ini cuman selama 14 sampai tanggal 25 karena situasi di suku harjo ini tingkat kematian itu tinggi di atas rata-rata jika nanti utama saya jawab ya Pak ya Bune ya kalau memang jenengan jenengan sebagai penegak hukum rakyat apa tidak boleh berpendapat Pak satu itu kalau jenengan tadi bilang kematian kalau keluarga kita nggak bisa makan siapa yang menjamin satu itu yang kedua solusinya siapa kalau memang pemerintahan itu selama tanggal 11 terkhusus disini dari tanggal 11 sampai tanggal 25 berani menjamin kehidupan kita dalam 14 hari ini kebutuhan makan anak kita keluarga kita nunggu kita sebutuh dari pagi pun kita siap gitu loh Wak karena itu tadi aku boleh duit dewee Wak yang nyusuh padingan-pajingan itu di gaji kita suasa Wak ini sekali lagi Mohon itu sedikit secara logika dan saya ketika saya teriak gini untuk keluarga saya pantas enggak itu pantas sekali gitu loh Wak begitu juga Bapak Bapak mencari uang untuk keluarga benar nggak nah untuk menghidupi keluarga apapun yang apalagi Bapak sebagai kepala keluarga apapun yang terjadi nanti jenengan yuk tetap duit duit di luarga kan tapi jadi jadi selama selama peraturannya itu masih ganti itu kami berlakukan sama setidaknya disini yang siang jualan kok boleh Pak ini ya kalau yang siang jualan boleh kelihatan kan lebih banyak pada siang Pak lu silahkan jika jualan siang-siang jadi gini Pak boleh ngomong siang boleh gini ya Pak nanti tolong disampaikan lagi ya Pak ya banyak temen-temen Pak Tih disampaikan banyak temen-temen yang limbuk saya yang tapi teman-teman ini mereka pada mau kurung tapi saya Pak tolong tunggu duduk SE terbaru dari Pak Bupati mudah-mudahan mudah-mudahan ada bisa direvisi seperti itu Pak karena apa karena saya itu sayang dengan suku wargo Pak masyarakat 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 itu ini 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 gitu lho Pak karena saya sayang dengan suku wargo saya sayang dengan bapak wargo gitu lho makanya selama aturan itu masih belakang kami aparat penegak hukum itu menegakkan hukum di daerah ini jadi kami ke sini tuh menerapkan aturan gitu betul kalau kami biar di rumah kami ngalah karena kami digaji oke ketika bapak ngomong ke menegakkan aturan menegakkan hukum saya juga menegakkan aturan atas nama keluarga Pak mohon maaf ya saya menerapkan aturan atas nama keluarga saya siap saya siap untuk mengumpulkan orang-orang yang saya sekat Bupaten Soekarjo yang meracakan seperti saya saya siap kalau 6 diminta saya siap gitu lho Pak diminta untuk mengumpulkan orang-orang yang tidak bisa paham dengan saya itu tidak makanya saya kan kalau diminta gitu lho makanya banyak yang itu tidak gitu lho Pak ya itu disampaikan kalau kita segera ini peringatan dari kami kami mohon selama aturan itu belum diubah oke Pak mati itu lho dipikir secara buka ya Pak kucing sudah ditutup kita sudah tidak terima order terus lapu kalau disuruh dimatikan kita totok-totok kan terteng kalau buka bapak kalau lewat mati nih lalu ini dimatai lalu ini dimatai jangan di situ lah Pak maksudnya harus diserai car di tengah tau kan harus dipikir dengan alat juga harus pakai lo juga tau kan mau siap 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 sini Pak anakku di lupakan ini sakit pisan di jasanya sarang para pesebat emang teman 봤 Terima kasih.